Intro Ya Saudara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkin Kota Pekanbaru menerima anggaran dana operasional sebesar 7 miliar untuk mendangani masalah-masalah krusial di Kota Pekanbaru yang berorientasi untuk masyarakat Di tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru menerima anggaran dana operasional sebesar 7 miliar rupiah Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru Nurul Ihsan menegaskan Dinas Perkim Kota Pekanbaru lebih mengutamakan skala prioritas untuk program-program kegiatan yang sifatnya mendasar bagi masyarakat Nurul juga meminta agar Perkim memaksimalkan anggaran tersebut Kalau bermasalah di masyarakat itu yang sifatnya urgen ada anggaran dari mereka yang dititipkan di OP sebesar 7 miliar itulah gunanya untuk menangani masalah-masalah krusial terhitungnya yang krusial bisa langsung dilaksanakan Nurul menambahkan anggaran operasional yang diserahkan sebanyak 7 miliar tersebut harus digunakan dan dimaksimalkan oleh Dinas Perkim untuk menangani masalah-masalah krusial Normal Andika dan Sugiyarto melaporkan